Tiba di Indonesia, Palestina disambut dengan penuh haru. Sadiwals Patel Debut, kesempatan talenta lokal bersinar terbuka. Keladang kreatif tim NOS yang bisa kejutkan Palestina dan Argentina. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Sadiwals Patel Debut, kesempatan talenta lokal bersinar terbuka. Kabar mengejutkan datang dari pelatih timnas Indonesia Sintayong yang mengkonfirmasi bahwa Sadiwals absen membeli timnas Indonesia di FIFA Mids Day. Sebelumnya, pemain keturunan tersebut mengalami cedera saat sesi latihan, bahkan harus dipopong keluar lapangan. Usai melakukan tes MRE, kondisi Sadiwals pun cukup di luar ekspetasi pecinta sepak bola tanah air. Sintayong mengkonfirmasi Sadiwals Patel Debut, lantaran hasil tes MRE menunjukkan pemain berusia 28 tahun itu mengalami cedera betis. Memang, di dalam perkiraan saya, Sadiwals termasuk sebagai susunan pemain pertama. Tetapi, dia tidak bisa masuk susunan pemain di laga FIFA Mids Day sangat disayangkan. Bagian betis, tetapi saya dan pelatih berusaha dia akan bisa ikut pertandingan pembukaan Liga Belgia musim ini. Kata Sintayong Menariknya, Sadiwals tidak akan dikembalikan ke klubnya dan akan tetap bersama skuad Garuda. Pemain kopi majelin itu akan tetap mendukung rekan-rekannya di stadion. Meski sempat disayangkan, namun pecinta sepak bola tanah air harus memahami bahwa cedera merupakan resiko dari pesepak bola. Terlebih, Sadiwals sendiri sudah lama bertekad membela lambang Garuda di dada. Namun, cedera Sadiwals tentu akan membuka peluang talenta tanah air untuk menunjukkan kualitasnya. Para pemain seperti Asnawi Mangkualam dan yang memiliki posisi yang sama dengan Sadiwals, berpotensiakan kembali diandalkan Sintayong di FIFA Mids Day bulan ini. Geladang kreatif timnas yang bisa kejutkan Palestina dan Argentina Pertama, Mark Klok Sejak tahun lalu, Klok menjadi tumpuan di lini tengah timnas Indonesia. Pemain berusia 30 tahun itu punya kemampuan komplit, bisa sebagai gelandang bertahan maupun kreator permainan. Bahkan, Mark Klok tidak pernah segan berduel dengan lawan yang lebih tangguh. Klok tetap ngotot dan bisa mengeluarkan kemampuannya di lapangan. Seperti skill olah bola, umpan terobosan hingga tendangan bebas. Pemain yang kini membela persi Bandung tersebut juga sudah hafal dengan karakter rekan-rekannya. Kedua, Ivar Jener Pemain yang satu ini sangat dinantikan aksinya di timnas senior. Hal itu tidak terapas dari kepastian Ivar Jener yang resmi menjadi WNI beberapa waktu lalu. Pada 2022 lalu, Ivar sudah membela Indonesia ketika menjalani pemusata latihan di Turki. Jika melihat karakternya bermain, dia gelandang yang mengandalkan teknik. Umpan-umpannya juga punya akurasi tinggi. Namun saat kehilangan bola, Ivar cukup agresif menghentikan lawan. Karakter ini yang dinantikan saat membela timnas Indonesia senior nanti. Ketiga, Marcelino Ferdinand Di timnas Indonesia senior, pemain berusia 18 tahun itu masih belum jadi pilihan utama. Namun kepercayaan dirinya kini sedang tinggi. Apalagi eksper sebahaya tersebut baru meraih medali emasih Games 2023 di Kamboja. Meski jadi pemain paling muda, Marcelino bisa dibilang tak canggung bermain dengan seniornya. Apalagi kini dia berkiprah di Belgia bersama klub KMS KDNZ. Jam terbang internasionalnya yang tinggi serta skill dan visi bermain bagus bakal menjadi modal untuk mengejutkan Palestina dan Argentina mendatang. Tiba di Indonesia, Palestina disambut dengan penuh haru. Kabar penuh haru datang dari rombongan pemain dan ofisial timnas Palestina yang telah tiba di Indonesia sejak Rabu Malam. Sebagai informasi, timnas Palestina telah tiba lebih dulu lantaran dijadwalkan menghadapi skuad Garuda pada tanggal 14 Juni mendatang. Dikutip dari Okezon, para supporter Indonesia telah menanti dengan antusias lagi mengibarkan bendera Palestina. Mereka juga membentangkan sepanduk bertuliskan, selamat datang Palestina. Tak hanya itu, Yel-Yel dukungan dan nyanyian pun bergemuruh. Ahlan wassalat, selamat datang di Indonesia, selamat datang di Indonesia. Gemuruh mendukung Palestina melantunkan Yel-Yel. Rami Hamada selaku kapten timnas Palestina pun memberikan pengalungan bunga saat tiba di bendera Soekarno-Hatta. Timnas Palestina juga merespon dengan hangat sambutan para supporter. Menariknya, hal itu bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya, Palestina terbuka dengan kemuliaan hati masyarakat tanah air saat Palestina dan timnas Indonesia U-17 berada di grup B kualifikasi Piala Asia U-17 yang berlangsung tahun lalu. Bahkan saat itu, skuad Palestina juga dibekali oleh-oleh dari timnas Indonesia U-17 berupa jersi latihan. Masyarakat Indonesia diakui sangat ramah dan peduli dengan Palestina. Terbaru, yang tak kalah mengharukan ialah keputusan PSSI yang menyatakan sebagian hasil penjualan tiket FIFA Mates dari timnas Indonesia di Surabaya juga akan didonasikan untuk rakyat Palestina. Hal itu diunggapkan langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erik Thohir. Yang pasti kami mempunyai kesepakatan, PSSI dan pemerintah kota Surabaya akan menyumbangkan 10% dari penjualan tiket untuk perjuangan rakyat Palestina. Ucap Erik Thohir Sementara itu, timnas Palestina tak berlama-lama di Jakarta. Sebab minggu pagi, timnas Palestina terbang lagi ke Surabaya. Mengingat pertandingan melawan skuad Aswan Sintayong berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomong. Terima kasih telah menonton!